Shalom, saudara, ketakutan adalah musuh iman yang mematikan dan senjata iblis yang paling ampuh untuk mengacurkan orang percaya. Tuhan tidak ingin supaya kita mengalami ketakutan, oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada kita rohol kudus, supaya kita mampu melawan tipe muslihat iblis dan memperoleh kemenangan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, maainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Oleh karena itu kita harus melawan ketakutan yang mencoba menyerang kita dengan cara yang pertama, mengandalkan kekuatan dari Tuhan, dan yang kedua, mengasihi Tuhan dan sesama, dan yang ketiga, dengan mentaati firmannya. Maka kita pasti dapat memperoleh kekuatan untuk mengalahkan ketakutan Tuhan Yesus memberkati.